OPPO secara konsisten berinovasi mengeluarkan model HP terbaru dengan beragam fitur yang menarik. Fitur dan kualitas kamera selfie yang bagus juga menjadi keunggulan produk HP OPPO. Sehingga tidak heran jika HP OPPO banyak digemari pengguna smartphone. Nah, jika Anda ingin mengetahui harga dan spesifikasi HP OPPO terbaru, video ini cocok untuk Anda lihat sebelum Anda membeli ponselnya. Berikut daftar harga HP OPPO terbaru lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Kalau boleh dibilang, OPPO A77s ini adalah versi Lite dari OPPO Reno7 atau Reno8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, OPPO A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat OPPO A77s. Di sisi lain, OPPO A77s justru punya beberapa hal menarik yang tidak dipunyai Reno7 dan Reno8. Adalah speaker stereo dan sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin yahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tidak masalah saat terkena rintik air hujan. Meski tidak menggunakan jaringan 5G, OPPO Reno8 4G juga punya daya tariknya tersendiri. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan tipis, yakni hanya 7,7 mm saja. Hadirnya ring light di sekitar kamera belakang juga tak hanya membuat tampilannya semakin kece, tapi memenuhi sisi fungsionalitas tertentu. Dengan ring light ini, Anda jadi tahu setiap kali ponsel menerima notifikasi atau pesan. Ketika Anda membutuhkan smartphone kelas menengah untuk keperluan fotografi, OPPO Reno8 Pro 5G bisa menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Hadir dengan tampilan desain bodi yang kece, bodi dari ponsel ini juga begitu terasa well-built sehingga nyaman di genggaman. Selain itu, OPPO Reno8 Pro 5G bisa dianggap sebagai alternatif terjangkau dari OPPO FIN X5 Pro untuk menunjang fotografi malam hari. OPPO Reno8 Z 5G hadir untuk Anda yang menginginkan ponsel berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Ini karena spesifikasi yang dibawakan memang tidak semewah Reno8 Pro 5G. Meski demikian, bukan berarti Reno8 Z 5G tidak layak dipilih. Ponsel turut dibekali dengan spesifikasi layar memukau yang sungguh menunjang hiburan. Dengan tingkat kecerahan mencapai 600 nit, tampilan layar tetap terlihat jelas meski di bawah terik matahari. Jika Anda berada di lokasi yang sudah tercover dengan jaringan VBG, mungkin bisa pertimbangkan OPPO Reno8 VBG. Berada di rentang harga upper mid-range, spesifikasi dan benefit yang dimilikinya dijamin bisa membuat siapapun terpukau. Terutama bagi Anda yang mencintai aktivitas mobile photography. Kamera pada OPPO Reno8 VBG dianggap sebagai salah satu yang paling unggul di kelasnya dari sisi stabilisasi. Kendati merekam video sambil berlari, tidak terlihat adanya guncangan pada hasilnya. Sebagai anggota baru dalam lini OPPO A-Series, OPPO A-16E rilis dengan harga yang lebih terjangkau daripada OPPO A-16. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian pada spesifikasi ponsel agar setara dengan harga yang ditawarkan. OPPO A-16E ditenagai chipset Mediatek Helio P22 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Selain itu, ponsel ini juga memiliki slot memori tambahan untuk microSD sehingga penyimpanan masih bisa ditambah hingga 1TB. Apabila Anda mencari hape OPPO dengan rentang harga terjangkau, OPPO A-57 mungkin bisa jadi opsi menarik yang bisa dipertimbangkan. Ponsel pintar ini hadir dengan ukuran layar 6,56 inci yang terbilang besar untuk menunjang aktivitas kamu sehari-hari. Perangkat yang hadir pada Juni 2022 ini memiliki dua fitur unik yang menjadi daya tarik utama. Yang pertama adalah sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan dari percikan air dari segala arah, serta kemampuan fast charging 33W. Ketika sebuah hape punya RAM 6GB, ada ruang ekstra yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa, khususnya performa gaming. Itulah alasannya kenapa OPPO A76 dapat diandalkan untuk menjalankan game-game populer semacam Mobile Legends. Selain RAM yang cukup besar, OPPO A76 juga punya memori internal 128GB, baterai 5000 mAh, dan layar IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Seluruh komponen tersebut mampu mengoptimalkan pengalaman gaming. OPPO FINX 5 Pro merupakan ponsel premium paripurna. Hape ini diciptakan untuk memenuhi seluruh ekspektasi pengguna di level elite. Mengenai penampilan, FINX 5 Pro adalah salah satu yang tercantik. Material satu lembar keramik dengan lekukan mulus pada penutup belakang membuat ponsel ini unik. Oppo A96 menjadi salah satu hape di bawah 4 jutaan dengan fitur lengkap. Pasalnya, hape Android ini sudah dilengkapi fitur IP54 yang membuat hape ini tahan terhadap debu dan air di bagian tertentu. Tentu hape akan nyaman digunakan di berbagai aktivitas karena adanya desain lebih kokoh dan modis. Membedah sektor layar, hape Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur eye comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar hape ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyesar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50MP. Uniknya, kamera ini memiliki sejumlah fitur ala seri Reno seperti bokeh flare portrait dan iNatural Retouching. Baik kamera belakang dan depan mampu menghasilkan kualitas foto bagus yang seimbang. Punya hape Oppo di segmen harga terjangkau bukan berarti harus melupakan sisi desain. Inilah Oppo A16 yang dihadirkan ke pasaran pada Juli 2021, membawakan sisi desain memukau yang telah jadi trademark Oppo selama bertahun-tahun. Gaya bodi belakang bernuansakan glossy membuatnya tampak mahal dengan kilauan cahaya yang menari-nari saat dilihat dari sudut pandang berbeda. Terlebih lagi, sensor sidik jari hape ini terletak di samping sehingga semakin menambah pada kualitas estetika bodi secara keseluruhan. Ponsel ini juga hadirkan subuhan layar memukau dengan teknologi iCare yang membuatnya nyaman dipandang dalam waktu lama. Subuhan Mediatek Helio P35 di hape ini merupakan sebuah sentuhan bagus. Meskipun bukan chipset gaming, tapi Anda masih bisa mendapatkan kinerja cukup baik untuk hal-hal ringan seperti bermedsos, melakukan streaming, dan lain-lain. Oppo A55 punya performa yang cukup untuk menunjang tugas ringan sehari-hari. Mulai dari browsing, sosial media, hingga menonton video. Hape ini telah melalui uji quality control ketat ala Oppo, sehingga mampu dipakai untuk jangka waktu lama. Apalagi hape ini juga punya sertifikasi IPX4 alias tahan percikan air dari segala sisi. Oppo A55 memiliki baterai 5000 mAh yang awet untuk pemakaian sehari penuh. Untuk masalah harga, hape ini cukup terjangkau, hanya 2 jutaan. Oppo A16K juga memberikan kenyamanan lebih ketika digendam dalam waktu lama. Sebab, bobotnya yang hanya 175 gram dengan ketebalan cuma 7,85 inci, hape ini dijamin tidak mudah membuat tangan pegal. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan 2 kali lipat lebih luas ketimbang Oppo A16E yang hadir beberapa saat sebelum hape ini. Terima kasih telah menonton!